Intro Setidaknya sebanyak 112 personil pasukan gabungan dari Brimob dan Polres Kaimana diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pleno PPD Distrik Kaimana. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi bentrok antar pendukung dan menjaga keamanan agar Pleno PPD Distrik Kaimana berjalan dengan aman dan lancar. Inilah personil Brimob dan polisi dari Polres Kaimana yang diterjunkan ke dua titik dalam pengamanan jelang pelaksanaan Pleno PPD Distrik Kaimana sejak Jumat pagi tadi. Dua titik yang dilakukan pengamanan, yaitu pertama di Gedung Pertemuan Kota, tempat penyimpanan kotak suara, dan juga di Aula Rehobot tempat pelaksanaannya Pleno PPD Distrik Kaimana. Brimob yang bersenjata lengkap tampak ikut mengawasi kondisi di dua titik tersebut. Ruas jalan utama Letu Idrus, yakni depan gedung pertemuan pun terlihat ramai. Begitu pula ruas jalan di depan Aula Rehobot, tempat pelaksanaan Pleno PPD Distrik Kaimana digelar, nampak pasukan Brimob perjaga-jaga di sekitar lokasi. Tak satu warga pun diizinkan masuk sembarangan ke Aula Rehobot, tempat pelaksanaannya Pleno PPD. Mereka yang masuk kecuali yang membawa undangan. Setiap orang yang masuk diperiksa identitas mereka dan diterapkan protokol kesehatan dalam menjaga penyebaran COVID-19. Hingga berita ini diturunkan, Pleno PPD Distrik Kaimana sedang berlangsung. Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati Kabar Triton mengabar.